Ada ayam spesial di peternakan ayam. Ayam lainnya sendirian. Layani umat manusia dengan telur segar setiap hari. Hanya dia yang merindukan dunia luas di luar. Saya ingin mengerami bayi saya sendiri. Dia memberitahu burung kecil gemuk yang datang untuk memasak. Saya belum makan selama 3 hari. Berencana untuk berpura-pura mati untuk melarikan diri dari peternakan ayam. Tapi burung kecil yang gemuk membujuknya untuk tetap tinggal. Betapa senangnya makan dan tinggal di sini. Hanya bertelur setiap hari dengan ketenangan pikiran. Juga saat ini karena rasa lapar yang berlebihan. Ayam siauang langsung pingsan. Sampai bangun. Telah dibuang ke lembah oleh petani. Masih ditetap oleh musang yang gelisah dan baik hati. Untungnya, siauang bereaksi tepat waktu dan nyaris tidak lolos. Tapi musang jelas tidak bisa menyerah. Siauang dalam bahaya untuk sementara waktu. Krisis. Seorang raja bebek pemberani dan tampan jatuh dari langit. Tikov gerobak. Jebakan musang untuk sementara. Menyelamatkan siauang. Dan siauang juga jatuh cinta pada raja bebek pada pandangan pertama. Meskipun kedua ras itu berbeda. Namun, bunga yang jatuh itu disengaja. Mengalir itu kejam. Siauang, yang tidak punya tempat untuk pergi. Datang ke pertanian. Halaman. Mencari tempat untuk menetap. Dia dengan kejam ditendang keluar. Namun, melalui pengenalan daking. Dia bertemu dengan agen real estate di sini. Minase. Minase. Biarkan dia hidup di semak mawar. Duri mawar dan semak memberikan perlindungan. Aroma bunga juga bisa menutupi bau di tubuhnya. Cegah dilacak oleh musang. Itu dia. Siauang menetap di sini. Hari ini, dia pergi jalan-jalan. Aku tidak sengaja bertemu kekasihku. Tapi tetap tidak bahagia. Munculnya bebek betina menghancurkan ilusinya. Ternyata dia pria yang sudah menikah. Saya dapat memberitahu. Mereka sangat jatuh cinta. Siauang hanya bisa dengan sedih meningkirkan cintanya pada raja bebek. Malam yang tak terduga. Musang menyelinap ke daerah itu diam-diam. Manfaatkan raja bebek untuk pergi berburu. Bawa bu bebek yang sedang istirahat. Raja bebek yang mendengar teriakan itu, buru-buru mengejarnya. Tapi masih terlambat. Raja bebek kehilangan cintanya. Tak berdaya dia meneteskan air mata yang menyakitkan. Pada saat ini, Siauang yang mendengar gerakan itu. Datang ke rumah raja bebek. Tusuk bulu dengan ringan. Menemukan telur bebek yang belum menetas di sarangnya. Ini membuat gigi cair yang selalu ingin punya bayi sangat tertekan. Jadi seperti merawat anak sendiri. Saya berencana untuk menetaskan telur ini. Raja bebek menyaksikan adegan ini diam-diam. Tidak menolak Siauang. Sebaliknya, menjaga siang dan malam. Mereka membawa makanan ke ia setiap hari. Putaran malam-malam ini, Musang lapar menyerang lagi. Raja bebek melawannya sampai mati. Di bawah perjuangan yang sengit, Raja bebek kalah dari Musang dan terluka parah. Tetapi untuk melindungi Siauang dan anak-anaknya. Juga untuk balas dendam, Raja bebek mempertaruhkan nyawanya. Tarik Musang sampai mati. Tapi saya tidak berharap Musang bertahan hidup dengan keberuntungan. Siauang menyaksikan tanpa daya saat Musang membawa Raja bebek pergi. Tidak ada apa-apa selain menabrak. Ketika dia pulang, ditemukan bahwa telur bebek telah menetas bebek kuning kecil.